Intro Halo selamat datang kembali di The Rians, di Koi89 Gue udah lama banget nih, gak buat konten Jujur gue lagi sibuk di kantor Lagi gak ada ide, lagi buntu Tapi sekarang, I'm back Nah, hari ini sesuai judulnya kita akan ngebahas Biar lo gak panik sebagai penghobi Koi Gimana cara menghadapi kolam Koi yang tiba-tiba air kolamnya turun Atau berkurang, atau tekor Kita bagi dua dulu nih Yang dimaksud dengan air berkurang itu, atau tekor itu, atau turun Debit airnya, yang bagian mana Karena kolam Koi terdiri dari dua bagian Ada kolam utama, ada filter chamber Atau ruang untuk chamber filter Kalau yang turun air kolamnya Kemungkinan besar Mungkin nih, yang bocor dari area kolam Tapi kalau yang turun di filter chambernya Kadang-kadang kecurigaan kita nih Jangan-jangan filter chambernya yang bocor Bocor pun gak berarti ada retakan dinding dan lain-lain Macem-macem, gak cuma retakan dinding Tapi juga jangan-jangan di bagian filter chambernya Ada yang alirannya gak lancar alias mampet Nah, ini terbukti dengan pengalaman gue hari ini Harusnya kolam Koi yang normal itu penampakan filter chambernya seperti ini nih Nah, lihat deh tuh Semua filter chamber terisi dengan air yang sama tinggi level airnya Atau sama debit airnya, volumenya Tapi kejadiannya seperti ini Nah, kemarin nih kolam gue ini filter chambernya Gue lihat kok di filter chamber terakhir Akhirnya sedikit Kolam gue penuh Gak sesuai Gue curiga deh Makanya gue buka seperti ini nih Karena gue buka seperti ini Ketahuan Ternyata Nah, kan? Nih dia nih Yang mampet yang bagian ini Jadi ternyata dia mampet Gak lancar karena kotor seperti itu Makanya bagian-bagian sininya Lihat deh tuh Bebit airnya jadi berkurang Karena asupan air dari chamber 1 filter Ke chamber lainnya gak lancar Nah, jadi teman-teman Setiap ada kekurangan air Atau berkurangnya air kolam lo Atau air di chamber filter kolam koil lo Jangan panik dulu Gak semuanya karena Akibat dinding retak atau bocor Kadang-kadang karena Media filter lo yang udah padat alias kotor Atau memang ada hal lain yang Menyebabkannya seperti penumpukan kotoran Walaupun di kasus gue ini agak unik Padahal Kotornya segitu itu yang bikin mampet Gue 6 hari lalu baru backwash besar-besarnya Dan gue bersih-bersihin Gue gak ngerti deh Kalau lo nanya gue Feeling gue sih mungkin Masalahnya ketika gue sebelum ngangkat filter chamber sikat Memang gue semprot-semprot dulu Maksudnya biar gue ngangkatnya pas bersih Tapi mungkin pas gue semprot-semprot itu Emang dia jadi bersih Tapi kotorannya jatuh ke air Ketika gue ngangkat sikatnya Akhirnya itu kotoran Ngendep di bawah Setelah gue bersih-bersih Gue isi air penuh Mungkin kotorannya naik lagi Akhirnya langsung mampet Dan langsung ngotorin filter chamber Di chamber kedua Setelah sikat Yaitu karpet jepang gue yang ini nih Tuh yang akhirnya jadi macet Atau jadi mampet seperti ini Yuk kita lihat Sebelum atau keadaan Lebih lengkapnya kolam gue Ketika mampet di awal Atau airnya berkurang di awal Gak rata Check this out Nah ini awalnya Gue udah mulai curiga Kok filter chamber di kolam kue gue Gak rata debit airnya Di antara filter chamber Nih Lihat tuh yang chamber pertama Sama kedua Yang pertama airnya tergenang Yang kedua kok Cuman begitu sedikit Dan keliatan kan Di media filter chamber Yang kedua gue sikat dengan Jep meternya Tunggu Padat banget kotoran tuh Padahal ini baru 6 hari lalu Gue backwash Penyebabnya nanti akan gue sebutin sih Nah Jadi penyebabnya Atau Sebabnya Udah ketauan ya Gara-gara filter satu dan Filter chamber gue yang kedua tadi Mampet macet Kotor banget Sekarang gue bersihin Yang pertama si kaca dulu Kotornya Muin Tampun Gue kita bersihin Sekarang kita angkat Jep meternya yang ini Yang Lihat dong kotorannya Udah rapet banget gitu tuh Ini nyebabin Aliran air jadi gak rata Di antara Sekat-sekat filter chamber gue Kita bersihin ya Nah Ngebersihin ini Sekali lagi Tipsnya Emang lebih enak banget Dengan mesin jet Seperti ini Lu irit air Lalu lu bersihnya cepat banget Ini kalau temen-temen Bersihnya pakai selang biasa Walaupun aliran airnya besar Atau sempetannya besar Gak akan cepat Tapi kalau dengan Mesin jet seperti ini Temen-temen bisa lihat deh Tuh Si lumut Atau sisa pakan Atau kotorannya Dengan mudahnya Bersih seketika Dengan cepat Memang tentunya Akan makan listrik Tapi Air lu lebih irit Dan juga Pekerjaan lu jadi lebih cepat Kalau enggak lu bisa berjam-jam Cuma karena Ngebersihin filter Atau media filter Di kolam koil doang Nah Kita bersihin ya Sampai bersih banget Biar gak mampet Lagi filter chamber Di kolam koil gue Sekarang udah bersih tuh Lihat deh Ya kan Udah oke Harusnya sih Ini sebulan lagi Baru Harus gue bersihin lagi Seperti tadi Ya Sekarang lihat dong tuh Semua filter chamber gue Debit airnya sama Ketinggiannya Berarti itu nandain Bahwa aliran air Di filter chamber gue Itu lancar Gak ada yang mampet Termasuk Di filter chamber gue Yang terakhir Teman-teman lihat Kalau gue sih patokannya gampang Filter chamber ini kan Kemarin dibawah pipa tuh Airnya Debit airnya Kalian lihat deh tuh Rata dengan pipa Dan yang artinya juga Rata dengan air kolam gue Ketinggiannya Ini namanya normal Air kolam sama tinggi Dengan air Filter chamber gue Ketinggiannya ya Akhirnya Beres juga nih Dan ketahuan Apa yang nyebabin Filter chamber gue Yang terakhir di kolam ini Kemarin sempet Tekor atau berkurang Airnya gak sama tinggi Dengan air kolam gue Ingat ya teman-teman Kuncinya jangan panik Kalau udah kayak gini Ada yang gak bener Buka tutup filter chamber lu Cek semuanya Liatin Oke Gitu lah teman-teman Itu pengembangan gue pribadi Intinya jangan panik Kalau air kolam lu Berkurang Sekali lagi Jangan panik Tenang dulu Buka semua filter chamber lu Lu liat Air kolam lu Filter chamber lu Alirannya lancar atau enggak Keadaan media filternya gimana Kotor atau enggak Lu perhatikan aja dulu deh Sambil hidupin pompa yang pasti ya Biar airnya tetap mengalir Kuncinya itu Kalau ada yang Kira-kira Pengen nanya-nanya Lu boleh follow instagram gue Syaratnya follow dulu ya Lalu lu DM aja instagram gue Yang ini Akan gue bales semuanya Dan Kalau lu males Lu boleh juga Kirim pertanyaan lu Atau Bagi pengalaman lu Di kolom komen bawah Sangat berhenti banget Buat temen-temen yang Nulis kolom komen ya Karena kita disini Gue juga saling belajar Gue ini bukan ngajarin lu Cuman pengalaman gue Siapa tau temen-temen ada yang Punya pengalaman yang beda Menarik Lebih Mau gue di-share Gue juga pengen belajar Soal Indonesia Dan sedunia pun Penghobi koi Pasti pengen belajar bareng-bareng Yang Merasa Konten ini Bermanfaat Mohon bantuannya Di subscribe Like dan share Bagikan konten ini Ke temen-temen lu Keluarga lu Biar kita sama-sama Bisa belajar soal Cara merawat ikan koi Kesayangan kita Salam nisiki koi Salam satu hobi Culus baby Assalamualaikum Kelombang ketiga Sudah terjadi corona Yuk Jangan berkerumun Pakai masker terus Di episode berikutnya Gue akan berboki pengalaman gue Kenapa gue bisa Di ruang tindakan medis Seperti ini Jadi gara-gara Merawat ikan koi Atau punya hobi ikan koi Bisa juga menyebabkan Penyakit pada tubuh kita nih Sebagai manusia Sebagai perawatnya Dan bahaya loh Kalau sampai kita Nggak manganin cepat Atau kita Nggak sembuhin cepat Temen-temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih